Kenapa? Kenapa dia postingnya yang seolah-olah tuh dia bener? Kenapa dia gak memposting yang gue selalu pengen dia ninggalin gue? Kenapa? Itu aja yang gue pertanyakan, Tony. Anjing lu emang ya. Lu tuh emang dajal tau gak? Gue tuh tadinya gak mau marah tau gak? Gue tuh tadinya udah dilarang sama semua keluarga gue. Untuk tidak membalas elu. Nih. Dia post lagi. Tenang, Tony. Gue akan kasih liat. Nih, dia post lagi. Dia post lagi. Makanya lu deketin gue. Karena lu gue rich kan? Lu mengakui kan? Ya kan? Kenapa dia gak mau? Kenapa dia gak mau makan semuanya? And also want to be paid for sex. Ya iyalah. Lu minta cincin kawin yang udah lu kasih ke gue. Itu kan mahar. Lu belajar deh. Katanya lu jadi mu'alaf. Tanya sama temen lu. Yang mengerti tentang Islam. Apa itu mahar? Ada mahar dibalikin. Lu jangan kayak Osman Tadis. Lu jangan kayak Ari Wibowo. Bisa gak lu bayar gue? Lu bisa gak kembalikan kenikmatan yang gue kasih ke lu selama ini? 10 bulan lu tinggal di rumah gue. Ada gak lu bayar listrik? Ada gak lu bayar air? Ada gak lu bayar kolam berenang? Ada gak lu isiin gue kulkas? Ngembela diri mulu lu. Lu kalau udah salah, salah aja. Diem. 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 Itu yang bener. Karena lu udah gak punya uang lagi. Itu juga di rekening lu. 30 juta itu uang gue. Kenapa gak lu posting? Gue transfer uang ke lu. Kenapa lu gak posting? Kenapa lu postingnya cuma yang begitu-begitu aja? Kenapa lu gak posting yang lu baging-baging lu cinta sama gue? Kenapa? Hah? Malu lu. Malu lu. Lu pengennya dibilang netizen kalau gue yang ngejar-ngejar lu gitu. Iya. Begitu mau lu. Itu lu udah dapet simpatiknya tenang aja. Lu pikir gue peduli sama omongan netizen Indonesia? Kagak. Teteh-teteh di rumah gue aja bersyukur Tony itu pergi. Tau gak? Semua orang gak disukain sama dia. Semua orang dicemburuin sama dia. Segala kokoh pisang dicemburuin sama dia. Coba. Yang kayak begitu aja dicemburuin. Dokter Hoki dicemburuin. Semua teman-teman laki gue dicemburuin. Lu yang mungkul lempar kok lu mel... Eh, gue mungkul dia. Tidak begini ya. Gue tampar dia. Gue tampar dia. Karena dia... Dan dia sudah mengakui itu. Gue ada whatsappnya. Dia sudah mengakui bahwa dia salah. Gue kasih lihat ya. Gue kasih lihat. Gue tampar dia. Dan akhirnya dia menyesal. Dia bilang... Gue... Gue tidak bermaksud menyakiti hati lu dengan ucapan gue. Ada semua. Sampai dia bagging-bagging. Kenapa dia gak posting yang itu? Kenapa dia gak posting? Hah? Gue tanya. Kenapa dia gak posting yang itu? Nih, tanggal 12 April aja. Gue bilang. Gue mau pisah sama lu. Because you broke again. You promised. Remember when I asked to separate 3 months ago? Tuh, lihat. Kenapa dia postingnya yang seolah-olah tuh dia bener? Kenapa dia gak memposting yang gue selalu pengen dia ninggalin gue? Kenapa? Itu aja yang gue pertanyakan, Tony. Anjing lu emang ya. Lu tuh emang dajal tau gak? Gue tuh tadinya gak mau marah tau gak? Gue tuh tadinya udah dilarang. Sama semua keluarga gue. Untuk tidak membalas lu. Jangan lupa makan. Life juga butuh tenaga. Iya dokter Oki. Dokter Oki ini aja sampe melarang gue. Semua orang melarang gue. Udah biarin aja si Tony itu lagi membela dirinya. Karena dia tidak mau dicap jelek sama orang Indonesia. Eh emang pentingnya apa? Orang Indonesia juga ngecap jelek. Lu emang lu siapa? Lu selebriti, Tony. Hah? Emang lu selebriti? Lu selebriti emangnya. Kalau lu ada harga dirinya, lu gak akan lu begitu sama gue. Ayo posting lagi. Posting lagi yang banyak. Posting. Anthony Dedola posting yang banyak. Posting. Ya. Posting yang banyak. Posting yang banyak. Kalau gue mau jahat ya. Kalau gue mau balas dendam. Tony. Gue pun bisa melakukan posting-postingan seperti lu. Tapi gue tidak akan lakukan itu. Ya. Karena gue tidak butuh pembelaan diri. Gue tidak butuh si patik dari warga Indonesia. Gue tidak butuh. Gue sudah biasa gue dicacimaki. Dulu gue di penjara aja. Dibilang. Oh hebat. Dito bisa penjarain Nikita. Lu lihat sekarang Dito. Dicari Mabes Pori. Semua omongan gue bener kan? Semua omongan gue bener kan? Foto nyomot di Google katanya. Foto nyomot di Google. Ini diposting sama Nenek Pansos. Berarti dia sudah DM-DM sama Nenek Pansos. Nenek Pansos ini dia rungkat. Ya. Ini. Lu cari di Google. Kalau ada foto itu ya. Kalau ada foto itu. Datangin rumah gue. Gue kasih kalian duit. Itu bukan foto dari Google. Berarti dia sudah hubung-hubungan sama Nenek Pansos si Tony. Padahal itu foto dari Kavitri. Emang tolo. Tolong lu Tony. You are so stupid Tony. That's the watch. It's not from the Google. Ya. It's from Kavitri. I brought that watch. Ya. Gue beli. Gue beli jam itu. Bukan di store. Tapi di reseller. Lu gila ya Tony. Lu udah WhatsApp-Whatsapan sama. Lu udah DM-DMA sama Nenek Pansos. Ya. Orang yang lu benci. Ria rungkat. The people that you had. Because dia. 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 Sakitin gue. Dan lu tahu itu Tony. Lu parah Tony. Nih. Foto KVT bilang nih. Nih jamnya udah dateng. Emang anjing sih Tony ini. Emang anjing ya. Cari. Kalau lu bisa nemu foto itu dari Google. Ya. Hebat. Hebat. Lu cari. Netizen. Lu cari. Kalau lu bisa nemu. Foto ini dari Google. Ya. Kalau lu bisa nemu foto ini dari Google. Lu cari. Lu cari. Karena gua pesen. Karena gua pesen. Ya. Jam ini udah lama banget. Gua pesen jam ini lama banget sama Kak Fitri. Ya. Nih. Ini namanya. Ini tanggal. 22 bulan 4. Lu cari kalau ada di Google. Lu cari. Cinta gak ngambil di Google. Lu cari. Lu cari kalau ada di Google. Lu cari.